Halo, kembali lagi pada tutorial kali ini kita akan melakukan manajemen user pada router OS MikroTik kita. Sama seperti biasa, pastikan Anda terhubung atau VM router Anda yang sudah hidup. Kemudian kita coba refresh ini, ini sudah terbaca, bisa connect dengan IP lokal atau IP yang ke komputer ini. Surname admin password send suya kosong. Oke, maka yang terakhir kita tinggalkan. Jadi untuk melakukan user management, menggunakan Winbox. Itu ada di menu system, kemudian users. Jadi di MikroTik itu ada tiga level user. Saya bisa lihat pada user group. Ada full, itu adalah level user tertinggi. Di sini kelihatan hak akses yang saya bisa lakukan. Kemudian ada user read, kemudian ada user write. Ini yang paling full, paling tinggi full. Kemudian write yang kedua yang paling rendah adalah read yang cuma hanya bisa membaca. SSH key ini jika lebih diperlukan keamanan yang lebih tinggi. Saya menggunakan SSH key untuk koneksi menggunakan SSH. Dan di tab terakhir ada pada saat ini user mana saja yang sedang aktif atau sedang login. Oke, kembali ke user. Untuk menambahkan tinggal kita klik nambah ya. Dan nama usernya. Misalnya operator. And group. Bisa kita pilih misalnya. It's not right. Dan allow address ini adalah alamat yang diizinkan login. Jadi dari alamat mana user operator ini bisa login. Jadi kita set karena kita punya dua interface. Yang lokal. IP address. Yang lokal itu adalah kelasnya. Kelas 56 ya. Jadi kita spesifikan saja. Ini boleh aja asisten. IP lokal kita. 12. 12. 24. Ini artinya semua IP di. Subnet 56. Dari 1 sampai 254. Bisa login atau mengakses. Kemudian password. ini bisa di klik type. Kemudian. Oke. Bisa kelihatan disini. Kalau misalnya user admin itu full. Lalu address nya adalah kosong. Artinya bisa login dari port atau IP manapun. Tapi user operator harus login dari IP ini. atau dari ether2 jadi kalau dari ether1 dia tidak akan bisa atau misalnya dari internet dia tidak akan bisa jawa untuk merubah ini bisa kita lakukan ya untuk merubah untuk mengedit non disable bisa klik ini enable nya ini kita bisa mengubah disini dan jika ingin dibanti password bisa menggunakan password ini di bawahnya jadi kalau membuat tadi muncul disini untuk password tapi kalau melakukan edit passwordnya oke saya tidak dibanti sama juga untuk menghapus saya tinggal di remove untuk melakukan penghapusan ini juga bisa kita lakukan menggunakan CLI atau command line interface menggunakan pengguna user bisa dilihat ini maksudnya adalah ini root kemudian user setelah user itu ada pengguna apa saja itu pentak ada app ya ada add 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 kita masukkan misalnya ini apa yang namanya misalnya hand apa lagi yang tersedia password juga ada yang tersedia kemudian address juga bisa dari local mereka yang lain menurut kalian menurut masukkan ya orang baik en mereka ini jika untuk user remove kemudian namanya oke demikian untuk melakukan manajemen user pada makrotik terima kasih